Assalamualaikum, terima kasih sudah mampir di channel youtube Bunda Azan Official kita bahas tentang DCC atau yang biasa juga disebut dengan coklat batang nih bun ini mereknya Merkolet, ukurannya setengah kilo dan yang ini juga sama Merkolet yang ukuran 250 gram DCC atau coklat batang ini biasa digunakan untuk topping yang kemasannya itu menggunakan plastik atau yang menggunakan mica seperti ini keunggulan dari DCC atau coklat batang ini dia itu kalau sudah diaplikasikan ke donat beberapa menit kemudian akan kering jadi dia sudah set dan tidak akan menempel kepada plastik ataupun mica yang menjadi tempat wadahnya jika ada pesanan jarak jauh jadi kemasannya itu lebih mudah dibawa kemana-mana dan lebih aman cuma kekurangannya itu adalah kita harus mencairkannya terlebih dahulu sebelum digunakan berbeda dengan glass yang sudah siap pakai kalau si DCC ini harus kita cairkan terlebih dahulu bun untuk mencairkan DCC atau coklat batang itu juga ada triknya ya agar coklat batangnya itu tidak menggumpal dan mencair dengan sempurna nah cara mencairkan coklat batang pertama kita potong-potong dulu supaya lebih mudah mencair kemudian kita letakkan di atas wadah seperti ini jika airnya sudah menggolak atau mendidih kita bisa kecilkan api atau bahkan dimatikan juga tidak apa-apa ya karena sebenarnya coklat batang ini bisa meleleh hanya dengan media air panas jika airnya terlalu panas ataupun langsung menyentuh api maka coklat batangnya itu bisa menggumpal bun jadi seperti ini saja cukup ya dengan media air panas kemudian kita aduk-aduk hingga seluruh coklatnya itu meleleh dengan sempurna hati-hati ketika mengaduk jangan sampai coklatnya ini kemasukan air atau bahkan ketetesan air karena jika kemasukan air ini nanti coklatnya bisa menggumpal dan tidak meleleh dengan sempurna seperti ini untuk kemasan menggunakan plastik dan mica coklat tidak perlu dicampur dengan minyak ataupun margarin jadi dirilehkan pure hanya coklat batangnya saja seperti ini ya karena jika dicampur dengan minyak ataupun margarin nanti coklatnya itu tidak bisa kering dengan sempurna dan akan menempel pada plastik ataupun mica nah itu dia tadi tips dan triknya semoga bermanfaat selamat mencoba selamat menikmati